Sesuai dengan namanya, nuansa Ponorogo Tempo Dulu nyata terasa dalam Festival Ponorogo Tempo Dulu yang digelar di Wakoka, Jalan Menur, Ponorogo. Baru dimulai, sudah diserbu para pengunjung yang ingin melihat apa saja yang pernah populer di Ponorogo pada masa lampau. Festival Ponorogo Tempo Dulu merupakan sebuah acara yang dilaksanakan oleh gabungan dari berbagai komunitas yang mengatasenamakan pecinta tradisi Ponorogo. Aneka ragam kuliner dari berbagai kecamatan di Kabupaten Ponorogo disajikan dalam festival ini, seperti dawe jabung, Sate ayam Ponorogo Ketuk Golan Tempe khas ngerayun Dan masih banyak kuliner khas lainnya Selain kuliner, berbagai hal yang pernah berjaya di eranya dihadirkan kembali. Mulai dari peralatan, pusaka, mainan, bahkan poster berbagai film yang pernah tayang di Bioskop Ponorogo Tempo Dulu. Festival Ponorogo Tempo Dulu bukan sekedar ingin nostalgia mengenang masa lalu, tapi dengan melihat masa lalu kita, melihat bahwa kita pernah melakukan hal-hal yang besar di masa lalu, kita harap itu sebagai langkah kita untuk menatap masa depan, sebagai sebuah spirit begitu. Saya teringat bahwa sebuah bangsa itu tidak akan besar jika mereka lupa pada akar sejarahnya. Mari kita membangun bangsa kita dengan kembali ke akar budaya kita masing-masing. Jadi ada festival kuliner tradisional, kita cari yang sudah langka, seperti jenang tasbih. Itu satu-satunya di Ponorogo. Dan jadah bakar, ada jajan pasar, kita harapkan apa? Dengan banyaknya makanan-makanan modern, itu yang tradisional bisa bangkit lagi. Lalu ada industri kecil, seperti sablon itu, ada pentas seni budaya yang sudah langka, kemudian juga ada pameran sejarah di dalam, di Wakuka. Acara ini berlangsung mulai Jumat 20 Mei hingga Minggu 22 Mei 2016, dengan serangkaian bermacam kegiatan. Pada hari pertama dimeriahkan oleh kesenian khas Desa Weringin Anom Kecamatan Sambit, Gonggumbeng. Sedangkan untuk hari Minggu akan digelar Reyok Ponorogo, Jarantik, Pencak Silat, dan Tari Kucing-Kucingan.